Intro Ya, judulnya kami muak Mari berpolitik dengan riang gembira Begini Hasil survei tren politik yang dilakukan banyak lembaga riset per November 2023 Menunjukkan peningkatan yang semakin signifikan untuk keunggulan pasangan Prabowo-Gibran Kodari misalnya mengatakan keunggulan ini ditunjukkan dari hasil survei beberapa lembaga dengan skor 6 banding 1 Kata beliau 6 lembaga ini mengunggulkan pasangan Prabowo-Gibran dan hanya satu yang tidak Yang satu itu pun semua tahu kemana arah afiliasi politik keberpihakannya Jadi ya dimaklumi saja Ternyata benarlah hipotesa yang mengatakan bahwa rakyat sudah lelah dengan politik pecah belah Sombong dan jumawa Ini sekaligus jadi bukti bahwa fitnah dan hujatan lawan politik kepada Pak Jokowi Juga pada keluarganya itu ditolak oleh rakyat Approval rate yang 75-80% lebih itu adalah angka yang terlalu kuat untuk diutak atik demi mendiskreditkan Jokowi Semua tahu itu Siapa mau coba bermain-main dengan hard fact seperti ini malah akan benjol sendiri Rakyat terindikasi sudah semakin rasional dalam mempertimbangkan perkara Kampanye yang dirancang untuk mendiskreditkan Kaesang, PSI dan tentu saja mengarah ke Jokowi Bertema Kami Muak yang mengambil setting latar belakang Baliho Kaesang atau PSI Ternyata berhasil membuat masyarakat benar-benar muak dengan kampanye hitam model begitu Efek negatifnya malah berbalik kepada si aktor kampanye hitam itu sendiri Sebaliknya simpati pada Kaesang, PSI dan Jokowi malah semakin menguat Setiap harinya kabarnya orang yang lock in ke PSI karena faktor Kaesang sudah ribuan di seluruh Indonesia Termasuk diaspora yang ada di mancanegara Dan seperti sudah dikatakan di atas, bukti survei politik terhadap elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran Juga justru semakin kokoh Beberapa pihak mencurigai Dalam kutip ini ya, pasangan opa dan cucu Begitu ledekan dari para buzzer lawannya Pak Prabowo-Gibran Justru bakal menang satu putaran Opa dan cucu atau Prabowo-Gibran ini ya Menang satu putaran Wih, semakin dihina malah semakin dapat simpati Fenomena yang aneh tapi nyata Panah-panah fitnah dan hinaan kepada Prabowo-Gibran bertubi-tubi datangnya Fitnah soal cawapres inkonstitusionalah Capres pelanggar HAM Penculiklah dan kisah-kisah hinaan lama terhadap Prabowo yang didaur ulang Demi pembenaran kandidatnya sendiri Padahal publik melihat sendiri bukti bahwa tokoh-tokoh di tim kampanye nasional Prabowo-Gibran adalah para jenderal yang dulu berada di posisi dewan jenderal yang memberhentikan Pak Prabowo Dan Prabowo sendiri adalah mantan pasangan Megawati dalam kontestasi pemilu yang lalu Sehingga bisa ditanyakan langsung ke Megawati atau petugas partai lainnya mengenai kredibilitas politik Pak Prabowo Ini logika politik yang tidak perlu IQ tinggi untuk mencernaknya Gampang sekali Debat kusir mengenai masa lalu Prabowo yang dipanasin berulang kali membuat adonan fitnah macam itu tidak laku di pasar Ibarat nasi goreng yang sudah dipanasin berulang kali Sampai-sampai kompor dan wajannya Kalau bisa berteriak mereka akan berseru Kami muak Karena itu marilah kita hentikan kampanye hitam seperti itu Mari berpolitik dengan ria gembira Kita semua bersaudara Ini kontestasi antar anggota keluarga sendiri kata Pak Jokowi Banyak agenda nasional yang mesti kita belak keberlanjutannya Ada IKN, hilirisasi, perbaikan gizi, pendidikan, kesehatan nasional, dan banyak lagi Itu semua butuh energi bangsa Bukan dihabiskan untuk ledek-ledekan Ya, demikian kiranya bisa menjadi perspektif Kita jumpa lagi di session berikutnya Terima kasih Terima kasih